Intro Kegiatan hari ini adalah kegiatan kita sebut Inspire Workshop gitu ya Inspire ini adalah suatu konsorsium yang tujuannya untuk meng-encourage, mendorong mahasiswa-mahasiswa kita terutama beberapa universiti di Indonesia untuk terjun di bidang social entrepreneur social entrepreneur itu mungkin bagi sebagian orang masih terlihat rancu atau baru biasanya kan entrepreneur, ini kok ada social jadi kuncinya adalah disini kita mendorong mahasiswa untuk menggunakan intelektual mereka supaya bisa aware, sadar tentang social problem yang ada di sekitar mereka jadi intinya tidak harus menunggu jadi orang kaya baru bisa menolong sesama kalau ini menjadi social entrepreneur saudara bisa dari awal memecahkan permasalahan sosial tapi sekaligus juga bisa mendapatkan profit dari kegiatan tersebut dan kunci yang kata kunci ketiga selain social impact dan profit adalah sustainability bahwa misalnya kalau kita mendorong, misalnya menolong orang sekali saja supaya dapat mereka income, sudah selesai itu bukan social partnership tapi kita bagaimana melibatkan masyarakat dalam hal ini contohnya misalnya masyarakat yang berkebutuhan khusus kita bisa melibatkan mereka dalam production misalnya bambu straw seperti yang saat ini sih kita juga sedang kerjakan dengan bali tangi jadi kenapa bambu straw? karena plastik sudah sangat ini jadi itu salah satu permasalahan sosial yaitu untuk lingkungan permasalahan sosial yang bisa dipecahkan dengan ini adalah kita melibatkan orang-orang berkebutuhan khusus jadi bisa meningkatkan tingkat hidup mereka dan sustain karena nanti kita rencananya akan jual ini contoh current project nah kita ingin menularkan di workshop ini beberapa best practice dan bahwa ingin mengingatkan mereka semua dari kita seperti kata Muhammad Yunus pemenang Nobel Prize yang dia memberikan micro finance di Bangladesh kita sebenarnya terlahir semua punya talenta sebagai seorang entrepreneur tapi sejauh mana kita mengasah dengan intelektual kita nah itu yang diperlukan yang mau diasah di workshop ini sehingga nantinya tujuannya ini adalah dua hari workshop tapi sangat padat setelah ini mereka akan mampu benar-benar menghasilkan business plan nanti mereka bekerja dalam grup akan diberikan business plan jadi apa ide-ide mereka gitu ya nanti mereka tuangkan dalam namanya business canvas model sehingga nantinya hari kedua mereka present itu kita akan pilih tiga grup terbaik sehingga ini mendorong mereka untuk membangun networking jadi tidak sendiri-sendiri gitu jadi kita ingin sekali mendorong mahasiswa Udayana untuk bisa mencapai ke arah bagaimana mereka aware tentang social problem dan peserta workshop hari ini tidak hanya dari Udayana tapi juga dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dan Universitas Lampung unilah Lampung kita